Halo guys welcome welcome saya hari ini mau ngeground anting putri mikro ini satu itu ada dua jadi tiga saya cara ngeground pakai karpet seperti ini udah saya bikin terus gimana kelanjutnya ikuti terus biasanya seperti ini saya kasih pupuk dasaran tapi saya ngeground itu biasa bahan yang udah saya garap contoh akarnya udah saya kasih alas saya tata gitu loh paham kan ya terus ini ditimbun tanah sedikit lanjut kita kembali ke banyak-banyak ini sendiri sudah sekitar berapa ya 8 bulan kalau enggak salah usianya tapi kalau satu tahun itu belum ada saya lupa saya ini nih koralnya kita singgirin dulu terus kita ketek kita pukul-pukul nanti kita usahakan tanam dengan tanahnya tapi kalau enggak bisa kalau tanahnya hancur ya enggak apa-apa karena ini udah saya yakin udah kuat dulunya ini hasil stag guys keuntungan kalian program di awal tuh kalau ngeground itu enggak usah program-program akar lagi karena al akar dibawahnya udah dialasin Oke nah ini ternyata tanahnya pecah tapi enggak apa-apa enggak jadi masalah ini pecah karena tanahnya lembab semalam hujan no problem langsung kita taruh ke sana nah sudah guys masuk itu terus saya pakai tanah bekas di wadahnya tadi karena tanahnya itu campuran tanah sama pasir bangunan jadi nanti kita kalau model pasir bangunan tuh mudah di dibuka dibuka jadi kalau kita mau kontrol akar itu gampang guys sebagai tambahan Oh nanti guys ini kasih lihat saya kasih lihat loh ya ini dibawahnya ini udah lumayan gas tar saya bongkar dulu tuh ini udah saya kasih alasnya gas nih nih kaset CD PCD itu loh paham kan ya ini udah ketuk kelihatan alasnya kan saya hanya mau kasih lihat yang itu aja terus gini guys ini nantikan suhunya disini ini area terbuka ya tuh nggak ada pohon-pohon-pohon nanti kalau kena panas ini tuh bakal panas banget dawanya jadi saya siasati pakai kompos diatasnya ini kompos bekas ini apa pohon kelapa sawit yang udah lap gitu kasih diatasnya jadi biar tanah di bawah itu awet lembab yang mudah-mudahan nanti malam hujan tuh kesenggol jadi dapat minum dia Hai tapi nanti kita siram sedikit Hai untuk tahap pertama seperti ini guys Hai nanti ditunggu setelah kurang lebih tiga bulan teman-teman sih kan udah ada tunas-tunas baru udah subur lah Nah itu kita bongkar lagi atasnya kita seleksi pokoknya bener-bener kita program Hai weh Hai ini hasilnya nah terus untuk yang itu caranya sama sama dengan ini Oh ya lupa guys ini kan jaraknya tinggi lebih banget ya satu jengka lebih terus ini saya timbun setengah sampingnya supaya apa ya enggak terlalu panas lu tanah di dalamnya awet lembabnya gitu ya Hai yang kedua juga sama ini bahannya yang kedua Hai yang kedua ini alasnya keramik guys nih kelihatan ya Hai ini yang kedua Hai hari masih jelek jangan remen barang-barang yang belum terlihat bagus ya ini nanti hasilnya wow mantap Hai siap yang ketika di daerah sini guys capek sampai jam 6 ini tuh guys tapi istirahat dulu lah ya capek ini gas ini alasnya ini kelihatan ya langsung kita taruh sambil agak di jarangin akarnya gas setnya apa ya dilurusin gitu loh ya udah yuk kita tutup dah ini yang terakhir pakai kompos jadi gitu ya guys cara ngeground yang baik sebenarnya bukan baik ya maksudnya tuh biar kalian enggak kesulitan program lagi gitu loh jadi waktu kecil itu udah dialasin udah agak gede di ground jadi nanti di kalau besar itu akarnya udah positif ceper melebar mencengkrem seperti kuku macan tapi nanti tetap di program harus diatur maksudnya kan ada anting putri itu kan udah tumbuh akar nanti pasti ada akar yang tumpang tindih itu tetap harus diseleksi gitu ini cara yang umum yang sudah sering saya lakukan dan sudah aman lah terbukti udah ini yang terakhir wuh capek guys udah